Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lenica Octavia dari kelas 8A Saya akan menceritakan kisah tentang Sugondo Jojo Puspito Sugondo Jojo Puspito memiliki peran penting dalam terbentuknya Sumpah Pemuda Dia merupakan Ketua Kongres Pemuda II dan sekaligus pendiri Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia Sumpah Pemuda ini kemudian diperingati setiap tahunnya di tanggal 28 Oktober Atas jasanya, Sugondo Jojo Puspito mendapatkan penghargaan bintang jasa utama dari pemerintah Sosok Sugondo Jojo Puspito diceritakan lengkap dalam buku terbilitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI 199 berjudul Sugondo Jojo Puspito Hasil Karya dan Pengabdiannya yang ditulis oleh Drasri Sud Janingsi Sugondo lahir 22 Februari tahun 1905 di Tuban, Jawa Timur Bapaknya Kromos Sarjono merupakan seorang penghulu di Tuban Sementara ibunya adalah puteri seorang kotib bernama Jojo Atmojo Nama Sugondo mengambil nama belakang Jojo Puspito dari nama adik kakek bujudnya Jojo Puspito Sedari kecil, Sugondo dan adik perempuannya Sudara Werti tinggal bersama paman mereka di Blora Paman Sugondo yang merupakan kolektur ini membiayai sekolah keduanya Namun sayangnya ketika pamannya meninggal, keduanya terdapat lagi melanjutkan pendidikan Pada tahun 1911 hingga 1918, Sugondo bersekolah di HIS Kemudian dia melanjutkan ke Mulo hingga tahun 1921 Setelah lulus, dia melanjutkan pendidikan ke AMS di Yogyakarta Selama itu, dia dan adiknya menumpang di rumah Kihajar Dewan Toro Pada tahun 1923, Sugondo pindah ke Bandung dan bekerja sebagai kepala sekolah taman siswa di sana Dia kemudian menikah dengan istrinya yang bernama Suwarsi di Cibadak, Bogor Pas kemenikah, keduanya mendirikan sekolah loka siswa di Bogor Karena tak banyak murid, Sugondo memutuskan untuk menutup sekolah tersebut Selama di Jakarta, Sugondo masih melanjutkan profesinya sebagai pengajar Ia juga bekerja sebagai wartawan freelance Hingga akhirnya dipercaya sebagai direktur kantor berita antara pada tahun 1941 Pada September tahun 1926, Sugondo Jojo Puspito, RT Jokso Dipoiro, Goyelarso, Sowerijo, Terwis, dan Sigit Membentuk Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia atau PPPI Pada tahun 1927, Sugondo dianggap sebagai ketua PPPI Untuk kembali mempersatukan perkumpulan-perkumpulan pemulihan dari berbagai daerah Seperti pada Kongres Pemuda I, Sugondo, dan beberapa anggota lainnya mengadakan Kongres Pemuda II Kongres ini diketuai langsung oleh Sugondo dan dilaksanakan pada 27-28 Oktober tahun 1928 Dengan tiga kali rapat hingga menghasilkan Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda kini diperingati setiap tanggal 28 Oktober oleh rakyat Indonesia Kemampuan memimpinnya membuat Sugondo dianggap sebagai anggota BPKNIP Pada 21 Januari sampai 6 September tahun 1950 Sugondo menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Pembangunan Masyarakat pada Kabinet Dr. Halim Sugondo wafat di Yogyakarta pada 2 April tahun 1978 Jenazahnya dimakamkan 25 April tahun 1978 Dimakam keluarga tamansiswa Wijaya Brata di desa Cileben, Yogyakarta Makamnya berada persis di samping istrinya yang meninggal pada 24 Agustus tahun 1977 Atas jasa-jasanya, Sugondo dan istrinya ditetapkan sebagai anggota perintis kemerdekaan Indonesia Sesuai keputusan Menteri Sosial nomor 54-1175 PK pada 19 Februari tahun 1975 Beberapa bulan pasca wafat, Sugondo mendapat anugerah bintang jasa utama dari Presiden RI Anugerah tersebut diterima putri tertuanya NYT Sunartini Janan Cudori pada 17 Agustus tahun 1978 Mungkin hanya itu yang dapat saya ceritakan Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!